Bully aja, aku mau dihina, mau dibully memang pantes gitu Kan aku sama Habib aja, sepertinya berbeda pilihan gitu Tapi Lu berbeda pilihan sama Habib? Berbeda Sampai waktu dibully, inget banget aku lagi di Eh Madina waktu itu Pas banget aku habis dari Raudho Habis dari Raudho, tiba-tiba viral yang ngaji itu Aku tuh akhirnya Habib pulang juga dari Raudho Aku nemuin beliau, aku salim cium tangan, aku minta maaf Gitu, aku bilang Habib, redoin aku, maafin aku Aku sudah tidak bisa menjaga harkat martabat keluarga kita Gitu, karena ucapan aku Momen aku dibully itu Yang bikin aku sedih lagi adalah pas anak aku bikin surat Yang sajid syatir Doanya gitu Mudah-mudahan bunda dijauhin dari orang-orang yang jahat ya Terus aku bilang, kak, kok kakak tulisnya orang-orang yang jahat? Emang siapa yang jahat sama bunda? Eits, kalau ini lumrah loh terjadi, bisa terjadi sama siapapun Karena kan itu kan penyakit si pencensur, kalau gak salah juga di diagnosa kepada anak gue Salah satu anak gue juga menderita itu kan Akhirnya kemarin hari Sabtu Habib suruh aku Lagi Sayang, DM istrinya coba Ajak ketemuan, ajak makan malam Aku, kamu, dia dan istrinya Kita duduk berempat Aku DM akir ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Al Edul TV Dan Bidang Pamukali ini adalah artis yang akhir-akhir ini Wah, sosmed rame banget ini ya Dan banyak memancing komentar pedas dari netizen Kartika Putri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pedas, makan cabai Kira-kira ini masih lanjut Iya, iya Kenapa sih? Karena gini Kenapa, menurut, gak tau ya Iya Kenapa, apakah lo sadar atau enggak Postingan itu kadang-kadang memancing Memancing perdebatan gitu Jadi, alhamdulillahnya pastinya Kalau kita secara ilmu tuh ngejauhin namanya perdebatan ya bun Lo berarti gak sengaja tuh? Gak sengaja Dan itu aku yakin ada okdom yang memang Menunggu-nunggu atau mencari-cari kesalahan aku gitu Karena itu terjadi sebenarnya di postingan IG Story Aku tuh sebelumnya nge-posting Presiden Turki Erdogan itu Ternyata beliau waktu itu lagi ada di salah satu acara Beliau ngaji, suaranya tuh merduknya luar biasa Indah banget Nah, pada saat abis itu aku live di mobil Live di mobil Semua tuh nanyain Kakak-kakak tuh dukung siapa sih? Karena aku selama ini dan Habib itu berusaha untuk Tidak berpihak kemanapun Kita berusaha netral dan kita punya pilihan cukup kita dan keluarga Kita aja tau gitu Bahkan aku sama Habib aja sepertinya berbeda pilihan gitu Tapi Lu berbeda pilihan sama Habib? Berbeda Selalu berbeda gitu Dan kita memang Habib orang yang menghormati aku juga Dalam penilaian aku, aku juga menghormati haknya Habib gitu Karena buat aku itu pilihan pribadi Nah, pada saat lagi live kan tau sendiri bun Aku kan kalau live kan emang duit aku ngomong cepat-cepat Terus aku tuh kalau ngomong memang ceplas-ceplos jablak gitu Terus ditanyain Tidak-idak lahir tanggal 25 loh Aku Aquarius Januari Tanggal? Januari, 20 Januari Oh 20 oke terus Terus udah gitu yaudah akhirnya aku ditanyain kakak pilih siapa sih gitu Aku ingetan lah IG story yang baru aku posting Aku bilang, ih aku tuh baru ngeliat loh Presiden Turki Dan aku tuh jatuh hati sama Presiden Turki Karena dia juga pro-Palestine banget Berani gitu Stanford-Palestine yang paling depan gitu Nah, jadi di mindset aku tuh udah Erdogan aja gitu Presiden Turki ini Terus tiba aku bilang Aduh, Masya Allah ya aku tuh seneng banget deh ngeliat Erdogan Tapi emang orang yang viral itu kan dipotongkan Aku bilang, iya aku kayaknya mau cari Presiden yang bisa ngaji aja Yang suaranya merdu gitu Kenapa aku berani ngomong kayak gitu? Karena aku tau sebenernya ketiga calon ini muslim Gitu Dan kayak aku ngerasa juga aku yakin Kayaknya orang yang lahir di Indonesia As a muslim Iya masa kecil kita tuh kemana sih bun? TPA kan gitu Dan aku yakin Loh, gue sih enggak Gila gue disuruh ngaji gue lari ke pos Bunda ya masuk rumahnya aja udah ada akuran dalam rumahnya Udah deh bun Gitu Jadi aku ngerasanya gitu Aku ngerasanya kayak Ya aku ngomong tuh ya netral-netral aja gitu Apalagi kan aku di lingkungannya Habib ya sekarang gitu Jadi buat kita tuh ya ngaji tuh emang hal yang lumrah aja gitu Dan aku berani ngomong gitu Aku mau dengerasanya apa yang suaranya merdu Sebenernya karena aku yakin Pasti ketiga-tiganya paslon ini bisa ngaji gitu Karena ya they are a muslim Dan enggak ada yang salah Kalau kita mau denger muslim mengaji gitu Enggak ada something bad aja gitu Udah titik, enggak ada Nah tiba-tiba Beberapa hari itu Setelah berapa hari bun Tiga hari, empat hari, lima hari kemudian Video itu dipenggal Potong ya Dipotong Terus Ada juga buzzer yang tiba-tiba masukin aku ke salah satu nomor paslon Padahal aku juga Enggak pernah ke arah Ke arah sana Enggak pernah ke arah paslon itu Itu iya aku juga enggak pernah ke mana-mana Bahkan nih bun ya Saking kita tuh mau clear, netral banget Waktu acara Maulid Gitu Maulid Akbar di Jakarta Eh di Jawa Barat Di puncak Itu tuh ada salah satu paslon dateng Gitu Dan kebetulan kan aku juga ada sponsor kan Sponsor dari salah satu sponsor Sponsor itu juga enggak mau ada salah satu paslon dateng Kita tuh sampe ngomong loh ke paslon itu gitu Ini memang Maulid tuh sebenernya siapapun muslim tuh berhak dateng Tapi kita enggak mau Masyarakat berpikir ini bagian dari kampanye Karena aku maunya tuh kita bener-bener pure dakwah Dan kita enggak mau ada sponsor Pesan sponsor Itu sampe kita segitunya gitu Kalau aku dukung paslon yang dikhawatirkan Atau yang bikin orang enggak nyaman Kita terbuka aja harusnya gitu Makanya aku tuh udah nge-keep segitunya banget sama Habib Untuk tidak Memberitahu siapa paslon kita Nah makanya aku bilang Ini pasti ada oknum yang merencanakan semua ini Mengarahkan Tiba-tiba ada foto aku Di salah satu tim paslon Yang aku sendiri enggak pernah ikut kampanye Enggak pernah kenal baik Tapi aku akhirnya juga tidak mengurangi pertemuan Karena enggak mau gitu Karena buat aku tadi si Habib Sosok juga pasti nanti bakalan jadi Kita maunya adem ayam aja Seadep ayam itu Dan pastinya pun namanya lagi kayak begini kan Ajakan itu kan juga menggiurkan Kita meninggalkan itu semua Aku ninggalin itu semua Habib ninggalin itu semua Karena memang kita berpikir tuh adalah Cukup biarkan masyarakat memilih dengan hati nuraninya masing-masing gitu Makanya pas tiba-tiba Ada yang lebih tahu aku pilih mana Terus foto aku dimasukin ke pasangan mana gitu Akhirnya ada pasangan yang merasa marah gitu Nah salah aku juga ketika itu viral Kesalahan aku adalah aku tuh bercandaan mulu hidupnya bun Ya ampun bun Habib juga mungkin kayaknya capek gitu sama aku Karena emang aku tuh di rumah Hidup aku tuh bangun tidur tuh udah bercanda aja Nah tiba-tiba ada postingan di salah satu akun gosip Ngata-ngatain aku gitu kan Dasar sok suci lu Sok paling istri Habib Sok paling ini itu segala macem Aku tuh gak ngeliat pikiran negatif apa Aku cuma mikir loh kok orang mau denger orang ngaji Orang Islam kok marah gitu Tok gak ada nekut-nekut Aku komen lah Cie marah kenapa paslonnya gak bisa ngaji ya Wallahibun itu gak ke arah siapapun Cuma ngeledekin si netizen ini Nah itulah yang bikin trigger Akhirnya mereka makin marah Si paling ngaji loh Duta ngaji gitu Ya tapi aku sama sekali gak sakit hati Aku sama sekali gak ambil pusing Karena aku mikirnya gini Gak ada yang salah sama ngaji loh Kalo ngebully aku mah bully aja Aku mah patut Aku mah patut dibully Patut dihina Memang pantes gitu Aku orang yang fakir ilmu Aku orang yang banyak kekurangan Munggu silahkan Makanya aku bilang Kalo benci aku Katain deh gitu Dasar lu Sok-soan apa Terserah gitu Cuman aku bilang Jangan bawa ngajinya Gitu Karena ngaji ini adalah Salah satu kegiatan positif Di agama Islam itu Mau baca kitab sosial Quran Atau kitab-kitab yang lain Jadi aku bilang gini Kalo lu gak suka sama Kartika Putri Oke Udah Kartika Putrinya aja Lu jangan bawa jilbabnya Lu jangan bawa hijrahnya Lu jangan bawa ngajinya Atau jangan bawa suaminya Katain aja personalnya Dasar Kartika Putri Mulutnya ember Kartika Putri Apa nyanyes gitu ya Nyanyes tuh kalo bahasa Palembang tuh Lemes gitu Gak apa-apa Katain aja gitu Nah kemarin tuh aku sempet Sedihnya Gak tau buzzer Gak tau netizen Gak tau apa Yang dibully tuh ngajinya gitu Udah ngaji belum lu Jangan lupa ngaji Si paling ngaji 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 gitu Makanya aku bilang gini Akibat dari Oknum yang menggiring ini semua Yang dikorbankan adalah Sarah kan Agama gitu Kegiatan agama Makanya aku bilang netizen Be smart lah Gitu ya Jangan kita tergiring Hal-hal yang justru Sedih banget Banyak banget yang berjilbab Banyak banget orang muslim Yang akhirnya juga memperolok ngajinya Gitu Kalo aku mah diperolok Ngomong gue aja Silahkan lah mental aku mah udah Ngajinya Ngaji kan emang Hal yang baik Hal yang sangat bagus Semua Karena orang islam Harusnya Wajib ngaji Dan gak Aneh gitu Menurut aku Suatu hal yang aneh Ketika ada orang islam Disuruh ngaji Marah tuh aneh Gitu Makanya Buat aku kayak Ini udah Salah kapra nih When you hate the people Just hate the people Gitu Jangan benci dengan Background agamanya Yang salah tuh Mutlak diri aku pribadi Let's say aku salah 1000% Aku salah Mutlak itu Kesalahan Kartika Putri Titik Udah Gitu Bully aja Aku mau dihina Mau dibully Memang pantes Gitu Itu aja Aku makanya Sampai aku update tuh Semoga silahkan Hina aku Pantes Emang aku mah Emang Gitu Silahkan gitu Tapi aku bilang Kalian muslim Please jangan bully ngajinya Nanti gak ada keberkahan Di hidup kalian Ketika kalian Memperolok kegiatan Yang sebenarnya Rasul dan Allah sukain Gitu Makanya aku selalu Gak worth it Kalian ngebully Karput dengan ngajinya Dosa kalian tuh gak worth it Si Karput ini siapa sih Gitu Makanya aku tuh bilang Kalau mau ngebully aku Emang gak Gitu Makanya akhirnya Tapi kalau misalnya ada istilah Jangan benci orangnya Tapi bencilah Bencilah sikapnya Gitu loh Iya betul bun Sebenarnya gini Tapi jangan ngajinya ya Iya jangan ngajinya Mungkin kalau dianggap Sikap lo salah Iya Udah benerin sikapnya Betul Dan juga lucunya netizen Jaman sekarang bun Kita nih hidup panjang Banyak hal-hal positif Yang kita lakuin Once kita ada satu salah Itu tuh kita menjadi manusia terburuk Di muka bumi ini Melebihi siapapun gitu Itu yang buat aku tuh Yuk netizen Kita belajar bertoleransi Aku sama suami aku aja Pilihannya beda Gitu Yuk kita belajar bertoleransi Menghargain perbedaan Kalau kita begini mulu Ya kita akan ketinggalan terus Kita gak akan maju gitu loh Kenapa harus marah Dan Zaman sekarang nih Pemilu disini Akhirnya kita fokus nyerang Satu sama lain Teman Serang teman Dan lain sebagainya Karena apa Kita gak fokus akhirnya Dengan kelebihan dari Jagoan kita masing-masing gitu Kita fokusnya untuk menjatuhkan Jagoan yang lain Nah ini buat aku tuh Persaingan yang gak sangat gak sehat Kalau lu orangnya berpendidikan Lingkungannya lingkungan A1 A plus gitu ya Pasti mereka akan fokus Dengan prestasi apa yang dimiliki Bukan fokus melihat kekurangan orang lain gitu Makanya aku juga gak ngambil hati Karena setiap kali aku view Siapa sih yang ngebullyin gitu Oke aku memaklumin Gitu Memaklumin Dari standar pendidikan orang lain Wawasannya Dan akhirnya aku berpikir Oke Aku mendoakan mereka Mudah-mudahan Allah kasih Pencerahan dalam Segi ilmu Apapun itu gitu ya Ekonomi Dalam segi apapun gitu Malah aku mendoakan mereka Agar kita nih upgrade gitu Kita mau sampai kapan sih Apa ya Mencari kesalahan orang gitu Kayak Menuntut gitu Yang aku sedihnya lagi Itu yang kena suami bun Suami dia emangin apa? Gak bisa didik istri? Ngajarin orang mulu gak ngajarin istrinya Gitu Bip salah istri bini Bip Salah kasih cari bini Terus Ini bininya Habib Ini si paling suci Perasaan gak ada hubungannya Kita bilang si paling suci Ganti yang namanya Kartika suci Suci Ya juga sih Kebanyakan Kartika sari kan Sebelumnya daripada jadi molen ya Uningan jadi Kartika suci Gitu Tapi aku nganggepnya Kayak apapun ucapan mereka Si paling ngaji Alhamdulillah Duta ngaji Alhamdulillah gitu It's a good thing Gitu Positif Positif Makanya aku bilang Kalian tuh ngebully orang Kayak gak punya bahan materi lain Gitu Bully lah si Kartika Alis ulet bulu Gitu ya Maksudnya Alis ulet bulu bagus Ulet bulu bun Aku dipanggil ya Gitu Gak masalah Alis sincan kayak apa Gitu Kalo ngebully Sok bully aku aja Gitu Makanya Tapi lu siap dibully Why not bun Sekarang kita Kadang-kadang Dulu tuh aku ngerasa Kayak Kenapa enggak ya Cuma ya itu tadi Aku bilang kita tinggal Di negara tersinta ini Yang orangnya Notabene Yang berprestasi tuh Tenggelem bun Iya Iya kan Kayak Orang yang punya prestasi Orang yang punya nilai point plus Itu tuh Orang gak happy Ngeliatnya Sehingga orang untuk Ngeripose orang berprestasi Aja mikir Ya ngapain Kalo disini kan Mana yang viral Itu yang diangkat Yes Itu yang aku sedih banget gitu Kayak Ya itu aku bilang Aku dari Kecil Apapun Yang aku lakuin Itu gak dilihat Yang dilihatnya Ketika aku ngelakuin Kesalahan gitu Itu yang buat aku Ya itu tadi Kita Menjadi pembelajaran Menjadi koreksi juga Aku buat aku dan keluarga Ke anak-anak juga Bahwa Eh kalo ada temen kamu Yang berprestasi Kamu harus ikutan bangga ya Kamu harus ikutan support ya Kamu harus Ambil posisi Untuk Ngesupport itu semua Tapi kalo ada temen kamu Yang memang Belum beruntung Kamu juga support Dalam posisi Posisi yang baik Apalagi kalo temen kamu Ngelakuin kesalahan Nggak dibully ya nak Kalian harus kasih tau Eh kamu gak boleh gitu Itu sayang banget Ingetin dalam kebaikan Sehingga dia lebih baik lagi Jadi ketika dia ngelakuin kebaikan Itu pahalanya di kamu ya Gitu Jadi Alhamdulillah aku banyak Hikmah belajar ke netizen Untuk bekal aku Sebagai seorang ibu Gitu Cuman jujur Sedihnya tuh ke suami aja Aku tuh kan Suami aku tuh kan Nerima aku tuh Bener-bener Ya apa adanya Masya Allah Memberikan aku waktu Untuk berproses Menghargain Aku Dengan Kehidupan aku Dia memberikan aku Waktu Menghormatin Tidak memaksakan Gitu Tapi impactnya Jadi dia yang kena Padahal dia Luar biasa juga Ngedidik aku bun Luar biasa juga Dia mengingatkan aku Luar biasa juga Dia menjadi guru Menjadi Pagernya aku Gitu Tapi yang dibully tuh Imam lah ya Iya Imam banget gitu Sampai waktu dibully Ingat banget Aku lagi di Mekah Eh Madina Waktu itu Pas banget Aku habis dari Raudo Habis dari Raudo Tiba-tiba viralnya ngaji itu Aku tuh Akhirnya Habib pulang juga Dari Raudo Aku nemuin beliau Aku salim Cium tangan Aku minta maaf Gitu Aku bilang Habib Ridhoin aku Maafin aku Aku sudah Tidak bisa menjaga Harkat martabat Keluarga kita Gitu Karena Ucapan aku Dia kaget Kenapa gitu Aku kasih video viral itu Kamu niatnya ada gak Buat nyindir orang Gak ada Bip Aku bilang gitu Karena aku yakin Semuanya pasti bisa ngaji orang muslim Kamu ada gak niatnya untuk Ke orang tertentu Gak ada Ini tanah haram Dia bilang Yang tau hati kamu Cuman diri kamu Kalo memang niat kamu Gak ada ke orang siapapun Cuekin Tinggalin Yang penting hati kamu yang paling tau Dan niatnya Manusia tuh tergantung niatnya Kalo kamu dibully Karena ngaji Itu bukan suatu yang buruk kok Alhamdulillah Dia bilang gitu Cuman akhirnya aku pecah nangis disitu Ketika aku ngeliat Gara-gara ngaji Foto-foto lama aku Dinaikin lagi Gitu bun Dan Kebetulan juga Habib tau banget gitu Sampai Sebelum umroh pun Aku sampe ketemu Salah satu orang IT Gimana caranya Kita untuk Ngapusin foto-foto yang lama 7 tahun tuh Aku masih terus Dari pertama kali hijrah aja Yang aku hapusin tuh Media sosial semua Ngedung ada foto aku yang lama Cuman untuk yang di Internet Apa Yang lain-lainnya tuh Susah kan bun Tapi aku masih ikhtiar Sampai hari ini Dan Habib tau perjuangan aku Untuk ngapusin itu semua Akhirnya aku nangis gitu Aku bilang Habib Aku diuji dengan hal yang paling Susah aku Bersihin gitu Susah banget bun 7 tahun tuh Aku masih terus Cari cara Gimana caranya Untuk aku ngapus foto-foto lama aku Karena aku punya anak-anak Anak-anak aku yang dua cowok tuh Udah gede Udah Ngerti lah gitu Terus dia bilang Bun foto bunda masih bisa diakses ya Nah pas tiba-tiba Aku ulang tahun Di hari Momen aku dibully itu Yang bikin aku sedih lagi adalah Pas anak aku bikin surat Yang sajid syatir Doanya gitu Mudah-mudahan bunda Dijauhin dari orang-orang yang jahat ya Terus aku bilang Kak Kok kakak tulisnya orang-orang yang jahat Emang siapa yang jahat sama bunda Itu di Tempatnya apa Di tempatnya Eh bagi bun Di tempatnya Temen-temen aku Di tiktok kan dia Mereka gak main media sosial Mereka gak main handphone Temen-temen aku kasih liat bun Katanya Mama kamu dibully Terus foto-foto lama Kamu diliatin bun Itu kan jahat banget Dia bilang gitu Terus aku yang kayak Tek gitu ya bun Kayak Oh ternyata Memang aku harus bener-bener menjaga Diri aku sebaik-baiknya Karena ini akan kena Ke keluarga aku Terutama suami anak gitu Makanya habis itu Itu Yang paling Bikin aku sedih Sebenernya adalah Ke suami gitu Aku akhirnya ya Cium tangan dia Aku minta maaf Aku minta ikhlas Minta ridonya Terus dia cuman peluk Dia bilang Ketika kamu berusaha Menutup aib-aibmu Dan orang lain Yang mau buka aibmu Insyaallah itu bukan Dosa kamu lagi Termasuk penghapusan Dosa ya Iya kata Habib Mudah-mudahan ini jadi Penggugung dosa kamu Dan ini memperkuat Istiqomah Hijrahnya kamu Sehingga kamu tidak Kembali lagi Apapun alasannya Dia bilang gitu Bisa ujian kan bisa datang dari Aku Habib itu selalu bilang gitu Ujian bisa datang dari Anak-anak Sehingga ini memperkuat Iman takwa kamu Untuk istiqomah Di jalannya Allah Ya ini mumpung diharam nih Kata Habib Kamu beruntung Kamu dibully-nya diharam Gih sana Ngantri raudo lagi Katanya gitu Biar Curat sama Rasul Baiknya gimana Gitu Udah dari situ Yang poin aku adalah Mama udah gak ada Sekarang aku punya suami Gitu Ya aku Paling minta ikhlas Minta rido ke suamiku Minta maaf ke mertua bun Gitu Juga Gitu karena Mertua aku tuh kan Masya Allah sayang banget Sama aku juga Gitu Beliau ini orang-orang yang gak main medsos bun Tapi nonton TV kan Terus tangga-tangganya kan Masih suka ngomong Gitu Itu mantunya foto-foto lamanya Dikeluarin semua Segala macem Terus beliau kan juga ada Sakit juga Aku gak mau stress kefikiran Jadi aku langsung Temuin Umi aba Minta ikhlas Minta rido-nya ya Gitu Gak justru Dia nanya-nya ke aku lagi Gitu Masya Allah Kertika Jangan dipikirin ya Gitu Karena lagi nyusuin Terus Kok ada ya orang Sezolim itu Gitu Mertua aku kan polos banget bun Masih polos banget orang Aku di depannya Mertua Kalau gak gitu Mah Iblisnya kanggur semua Iya Umi itu Orang yang bener-bener polos bun Makan sushi aja Jadi muntah gitu Selucu itu Jadi makanya Pasti ngomong gitu Beliau ngomong gitu Kok ada ya orang Sezolim itu ya Katanya gitu Kayak gak bisa Cara lain aja Katanya gitu Kenapa harus foto-foto lama Diangkat lagi Udah Bertua yang laki Justru cuman Yang kuat Ujian kamu hijrah Gitu Udah Itu aja yang Paling aku pikirin aja bun Pas keluarga Suami udah rido Semua Suami rido Udah aku pikirin Aku gak mau pikirin lagi Aku udah mau fokus Ke keluarga aja Gitu Udah Kalau darulah Gak lama Hadiah lagi Bertepatan Penyakit Penyakit Nempel banget sih bun Waktunya Oke Ini kan lo Sempet posting foto penyakit itu Iya Itu kan Apa Steven Gue sudah feeling sih Bakal itu bakal jadi bahan netizen Yang Yang belum selesai Yang belum selesai berurusan dengan Kartika Putri Ya gitu Terus Lo ngapain sih posting itu Iya bun Tujuan ya Tujuan ya Apakah buat edukasi Karena kan Penyakit Steven Johnson itu kan Termasuk penyakit yang jarang orang ketahui Tau Iya Nah Jadi gini bun Pas aku cari tau ini penyakit apa Pertama kan itu penyakitnya tuh Kalau bahasa kita tuh Ada bahasa penyakit kulitnya Tapi Ternyata Banyak orang juga Dan aku pun pertama kali bun Susah amat nama penyakit nih Steven Johnson syndrome gitu Nah Aku tau pertama kali itu Di DM sama doter Oki Oki pertama Dia bilang Kartika Lo tuh Steven Johnson syndrome gitu Oke Aku langsung cari tau tuh bun Dan bener Triggernya aku memang karena Kena Obat painkiller itu Pas tiba-tiba aku sharing Dengan beberapa Prof Dengan beberapa dokter Kita akhirnya bedah nih bun Tentang penyakit ini gitu Dari mana mulanya Apa segala macem Dan Banyak gak sih yang kena di Indonesia Ternyata banyak Terus dokter-dokter juga Prof Indonesia juga bilang Bahkan banyak yang meninggal juga Karena sudah terlampau parah Dan di dalam Organnya lebih parah daripada di luar Bahkan yang mirisnya lagi Banyak orang yang akhirnya Salah pengobatan Pake getah-getah Pohonan lah Pake getah pisang Ada yang ngobatinnya itu Pake Alternatif Ada yang bilang azab lah Ada yang bilang azab gitu ya Atau orang mikirnya Ini lu diazab nih gitu Padahal azab itu kan Buat orang kafir Yang memang Menyekutukan Allah Kaum fir'a'un Kaum nabi lut gitu ya Makanya azab tuh Kayaknya Gak kadang ada sebunya Pasti kalo azab Nah Singkat cerita Aku mikir gini Waduh Kalo ini Kenanya ke orang yang Gak seberuntung Aku bisa berobat Bisa cepet Bisa kenal orang-orang yang Paham Gimana ya Bun Karena ngerasanya Bun itu melepu di lidah Dan melepu di bibir Kecil gitu aja Sama di jidat Itu gak nyaman luar biasa Sakitnya minta ampun ya Waduh Yang dalam mulut bun Yang lebih menyiksa tuh Gak bisa minum Makan Perihnya tuh Ngerasanya gak nyaman Nah disitu Aku harus ngeberaniin diri Ketika memang Ternyata banyak orang yang gak tau Aku aja baru tau Dan aku beruntung Aku tau Aku ngerasa kayak Udah Aku harus share ini Gitu Jangan sampe Orang lamban penanganannya Karena lamban penanganannya Akhirnya orang harus pake ventilator Karena udah kena keparu Paru-paru dia Gak melepuh dalam Melepuh dalamnya Jadi Makanya aku bilang Allah tuh juga Akhirnya kita Jadi Tawadu juga ya Allah tuh Masya Allah ya Menciptakan badan kita Ketika kita dikasih Di luar muka Itu tujuannya Sign nih Eh something happen In your Organ Iya Gitu Jadi Kita dikasih di muka Ternyata itu juga happening Di dalam tubuh kita Yang kita gak bisa lihat Gitu Petandanya Makanya aku mikir gini Oh Beruntungnya aku Cepet penanganannya Tau dan aku ngerasa Aku beruntung banget Sebelumnya aku udah stem cell Aku udah ada Imun tubuh dulu Kedua aku Tau obatnya cepat Corticosteroid Yang disuntikin Dan juga diminum Habis itu juga Aku dapet salep yang tepat Obat yang tepat juga Waktu di Singapura Jadi aku ngerasa Aku beruntung Aku harus Buat orang lain juga beruntung Oke Gitu Makanya dengan muka begitu Dan aku tuh gak ada pikiran Orang bakal nyinyirin Gitu Gak kepikiran Orang kok sempet Orang sakit Nyinyirin Pada saat itu sharing Adalah Eits Kalau ini lumrah loh Terjadi Bisa terjadi sama siapapun Karena kan itu kan Penyakit si penjahusul Kalau gak salah Didiagnosa kepada anak gue Salah satu anak gue Iya Menderita itu kan Iya Iya kan waktu itu Melepuh Melepuh di mulut Orang pikir herpes Iya kan Orang kan Takut ngedeket Iya kan Jadinya bahkan Gue cuman jisikan sempet Terus gue inget itu turunan Dari orang tuanya Iya makanya Makanya aku bilang gini Orang tuh kadang-kadang Kalau ngeliat orang sakit kulit Tuh gak jauh Nuler nih gitu Nah makanya aku sharing gitu Kalau ini Steven-Jason syndrome Itu sama sekali gak menuler Karena yang rusak itu Adalah persendiannya Sehingga memang harus Diperbaikin dari persendiannya Kalau cuma dikasih obat Antibiotik Oh iya gak akan sembuh Iya betul Karena gak ketemu gitu Nah kebetulan juga Aku pada saat itu Telepon papa aku Papaku ngomong Dia baru ketemu Sama orang yang penyakitnya sama Pergi ke salah satu tempat Dikasih obat yang salah Antibiotik dan sebagainya gitu Disitu aku makin Megubu-geubu lagi Aduh jangan sampai Orang salah obat Ini aku 5 hari aja Menderitanya luar biasa Apalagi orang yang udah Sekujur tubuh Kalau salah obat Gimana nih gitu Akhirnya aku Nothing to lose aja Niatnya biar jangan sampai ada orang Salah obat Aku share Oke Nah ini kan Apa ya Stephen Johnson ini kan Gak semua dokter kulit Mengerti sebenernya kan Iya Karena dulu pada saat Mantan itu juga Punya penyakit itu Kan ke semua dokter juga Kayaknya gak ngerti tuh Apaan dibilang Bisa jadi herpes ya Iya Ternyata alergi dengan salah satu obat di obat anti mabok Iya Jadi alergi aja gitu Iya memang kan beda-beda Kayak aku alerginya analgesik NSAID Tipe-tipe nya beda-beda bun gitu Ada yang obat apa Kayak penadol Ada gitu Memang Lu harus mengerti Alerginya apa Apa Sehingga kita tahu Kita menghindari obat jenisan itu gitu Karena Pertama terjadi Aku pernah bun Itu tiga hari sembuh Yang kedua ini Aku lebih lama kan Berarti kalau sampai Aku kena lagi yang ketiga Nah maksudnya Kita gak tahu Apa yang terjadi Nah makanya dari situ Aku ngerasa kayak Wajib kita ketahuin Kita tuh alergi obat apa Banyak orang juga bilang Ah gue dari muda Gak ada alergi Alergi itu bisa muncul Ketika imun tubuh kita melemah Gitu Jadi jangan bangga Dulu oh gue dari muda Gak pernah alergi Gue aman Aku juga gak alergi sebelumnya gitu Di usia 33 Aku baru Alergi gitu Jadi makanya Aku berani share ini Niatnya mengedukasi Tapi ternyata Dapet bonus lagi Alhamdulillah Alhamdulillah Ada yang menggugurin dosa lagi Amin Nah ini kan Sempat lo posting Di media sosial lo Bahwa lo tuh adalah Autoimun Berarti kan sempet Salah diagnosa dong Jadi 5 tahun tuh Aku didiagnose Autoimun Pira-gira Hasil lab Hasil lab Di Indonesia Aku tuh memang rajin banget Bun cek darah 6 bulan sekali gitu Dari almarhumah mama Memang selalu ngajarin aku untuk Healthy screening tuh Dari Sedini mungkin Cek darah Cek darah Cek up suruh Itu paling penting juga ya bun Karena cek darah zaman sekarang Butuh saldo Gitu Nah jadi aku Selalu screening Nah pada saat nikah juga Mama selalu suruh Tiba-tiba hasil darahnya tuh Aku ada autoimun Waktu itu masih Masih belum terdeteksi Jenis macamnya apa aja Baru-baru kemarin Karena mau program anak lagi Aku tuh siap mau program anak Aku pasti cek up Karena jangan sampe Badan kita Di titik yang gak bagus gitu Karena insya Allah Mau program anak Kemarin aku cek up lagi Di salah satu lab juga Ternyata di diagnosnya Autoimun Ada 4 Dijabarin tuh Mostly tuh semua Nyerang sendi Gitu Akhirnya aku udah Iktiar juga Untuk stem cell Ya udah Selesai Bonusnya kemarin Kejadian muka Kayak gitu Akhirnya aku berangkat lah Ke Singapur Kenapa di Singapur Karena memang dari Hamil anak-anak juga Aku dokternya di Singapur Dan lebih nyaman ya bun Ini kalau ada netizen junior Belah gue apa sih ke Singapur Iya Itu kan juga lucu Ngapain harus ke Singapur Kan dokter di Singapur Gak bisa ngaji Gitu bun Iya Aku tuh digituin Aku bilang gini Berangkat deh ke Singapur Yang jaga Refusionisnya juga berjilbab Susternya berjilbab Kalian tuh Sempit banget deh gitu Sebenernya gara-gara Ada oknum Yang nge-giring opini itu Tagi Dia depan banget sih Nge-giring lo Gak tau cinta banget Sama aku deh kayaknya Gak apa-apa Anggap aja fans berat lo Iya Aku juga ngerasanya gitu Nah makanya Pas aku ke Singapur Sebenernya bun Kita tuh kan Kadang-kadang butuh privasi ya bun Pada saat lagi sakit Mental lagi down Kita tuh butuh Waktu untuk sendiri Karena makin banyak Yang dikenal tuh Sometimes bikin bingung Eh pake dokter ini Eh kesini Eh minum obat ini Eh ini Eh itu Jadi kita tuh rancuh Di saat itu Nah makanya Aku ngerasa Kenapa aku di Singapur itu Aku lebih nyaman Gak ada yang kenal aku Terus dengan kondisi muka kayak gitu Aku bisa lenggaleng Gak tetep jalan gitu Kalau di Indonesia kan Orang gak mau peduli Lu lagi muka kayak gimana Pasti minta foto bareng gitu Padahal di saat itu Kita yang Sebenernya kayak Aduh kok gitu sih gitu Saking di Indonesia tuh Emang bener-bener Orangnya Cuek banget ya Bahkan Sakit aja Masih masih bisa pinjam duit Masih bisa pinjam duit gitu loh Segitunya Makanya aku tuh sampe Kenapa pilih Singapur Aku lebih ngerasa nyaman Tenang Aku bisa duduk Orang gak kenal aku Gak ngurusin Gak rau-urus lah gitu Dan gak Gak kepo Gak Kenapain Itu gitu Makanya aku lebih milih Singapur Dari hamil Kalisa Dari zaman Dengan orang tua aku juga Dulu emang udah disana gitu Cuman sekarang emang banyak yang lagi Perhatian Makanya Salah aja gitu Makanya aku bilang Kalau udah lagi salah mah Salah aja Udah sampe disana Akhirnya aku Healthy screening lagi Seluruhnya Gitu Tiba-tiba hasilnya keluar Wallahu'alam Apakah memang Angkat autoimunnya Disana Ketauannya Hasilnya autoimun aku tuh reaktif Gak ada Gak ada sama sekali Jadi begitu Di Indonesia Di diagnosanya 5 tahun aku ikhtiar untuk Autoimun Ternyata Begitu di Singapura Ternyata lo Steven Johnson itu Steven 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 Sindrom aja Gak ada autoimun Ya alhamdulillah Aku berpikir positif aja Mudah-mudah Mungkin Allah udah cabut penyakitnya Pahala dari netizen yang ngebully gitu Makanya disitu Aku sama Habib tuh Ya dari sakit pun Habib solo bilang Et sayang Cuman satu sakit doang kan Nikmat yang lain Jangan lupa ya Tetap alhamdulillah Jangan pernah bersyukur Atas nikmat yang lain Allah kasih Cuman karena satu sakit Kamu aja Dan kamu tau kan Kata Habib Makin kamu bersyukur Nikmatnya makin Allah Tambahkan Kata Habib gitu Makanya Ya yang aku bilang Alhamdulillah tuh Allah uji aku Dengan Bulian Orang lain Orang lain gitu Tapi Allah Sedihain juga Orang yang memperkuat aku Dan termasuk bun Masya Allah nya Temen-temen Sesama public figure Keluarga Orang-orang terdekat aku Supportnya tuh Luar biasa banget Bahaya aku bilang kayak Hah ngapain aku peduliin Orang dunia maya Yang aku gak kenal Sedangkan orang yang aku kenal Lebih sayang sama aku Yang mendingan itu Doakan kan Iya Mendingan sama bunda maya Pada orang dunia maya Kalau bunda maya Ketemu dia happy Terus aja gitu Seneng aja terus Apapun Positif aja Positif aja Iya Oke Wah Ini sekarang jadi rame lagi Antara lu Dan seorang dokter Kenapa sih Lu terpacik Untuk menanggapi Gini bun Dia memposting aku terus Jadi Si dokter itu Oknum dokter ini Pada saat aku sakit Tuh dia ketawa-tawa Dia Wah kena azab nih Gitu Jangan-jangan kena azab nih Terus Karma tuh berlaku ya Gitu Menggiri-nggiri banget lah Ke netizen gitu Pokoknya dia bilang karma berlaku Dibayar kontan Harusnya minta maaf tuh Pasti sembuh Ke saya Terus Ngomong juga Kalau gak salah Ngomong Sini saya obatin Pokoknya gitu lah Memanfaatkan situasi Itu aku sedih banget ya Harusnya kan seorang dokter itu kan Disumpah jabatannya Dia tuh untuk Punya rasa kemanusia yang tinggi Apalagi dia seorang dokter Harusnya kalau ada orang sakit tuh Empatinya keluar Ini kok malah dia Membuli kayak gitu Aku tinggalin tuh Aku cuekin Aku gak mau radenin Aku bilang Ya Allah Kok bisa ya Gitu aja Udah Sebatas itu tadinya bun Alhamdulillah Seminggu kan aku sembuh tuh Aku seminggu sembuh Terus tiba-tiba Terus Terus-terusan gitu Ngegangguin aku Ngeposting aku juga gitu Dia ngeposting juga Waktu itu tentang Dia ketangkep polisi Yang dia diangkat sama polisi Dia dibawa polisi gitu Dia bilang Karma saya nih Saya dizolimin Segala macem Padahal bun Dia itu Harus Berpikir jernih Dia dibawa dengan polisi Diangkat begitu Karena dia gak kooperaktif Kalau dia kooperaktif Gak akan ada polisi Mau nangkep seperti itu Standar SOP nya gak gitu Karena dia gak kooperaktif Makanya pihak kepolisian Terpaksa bawa dia Dengan paksaan dong Karena dia gak kooperaktif Kedua Dua kali dia ditangkep polisi itu Berdasarkan LPA Laporan dari pihak kepolisian Dikarenakan dia ilegal akses Dia mengakses Barang bukti yang disita oleh kepolisian Bukan laporan aku bun Terus dia over claim juga Saya ini menang di peradilan Saya ini dizolimin Dia ngerasa bahwa dia itu Dizolimin lah Kalau dia menang di pengadilan bun Bahasa hukum nih Kalau dia menang Harusnya aku di penjara dong Logikanya gitu Dia over claim Dia itu gak menang Tetapi dia ini kasusnya diberhentikan Kasus aku katanya karena UUIT itu tidak berlaku surut Kata Hakim Tamtama Padahal Keterangan Bapak Mahfud Hemdi Yang ketika dia masih menjadi Menteri Polhukam Kasus UUIT itu berlaku surut Makanya aku menduga Hakim Tamtama ini One prestasi dalam mengambil keputusan Bisa gak sih aku laporin Bapak Hakim Tamtama Bisa Bisa gak aku lanjut Peradilan kasus aku Bisa Gitu Tapi lo gak lakukan Tapi aku gak lakuin Karena Habib Ketika dia over claim Saya menang Saya tidak akan memanfa Memaafkan Kartika Putri Saya akan memaafkan dia Gitu Saya menang Gitu Aku tuh emosional juga kan Sebagai perempuan lah Ya Dan hormonal Iya Dan emosuin gitu Aku sampe Greget banget Habib Ngegandeng aku Sayang Biarin dia berbahagia Dengan pernyataan Dia Dengan over claim nya dia Mudah-mudahan Dengan bahagianya dia Dia stop mengganggu kamu Ingat ya sayang ya Tujuan kamu ngelaporin dia Bukan penjaraan dia kan Tujuannya biar dia berhenti Memfitnah kamu Mengganggu kamu Kita biarin dia berbahagia Dengan kemenangannya Mudah-mudahan dia berhenti ya Zulimin kamu Makanya ketika dia over claim Aku sama sekali gak Ngelakuin perlawanan Dia ngomong dia menang Buzzernya dan timnya juga Nyerang aku Menang nih ngebully Apa aku biarin Bersenang-senang lah Dengan over claim itu gitu Karena kita orang yang tau hukum Ketawa sebenernya gitu Cuman aku berpikir oke Let Kita let it go dia aja Nah Ketriggernya ketika aku ngeliat loh Kok aku sakit Malah dia ngambil momentum ini Untuk membully aku lagi Naikin kasus yang lama lagi Ini tujuannya apa nih Terus dia mau sampai kapan sih Untuk men Menyerang kamu Menyerang aku kayak begini terus gitu Aku juga punya keluarga Punya kehidupan gitu Akhirnya kemarin hari Sabtu Habib suruh aku Lagi Sayang DM istrinya coba Ajak ketemuan Ajak makan malam Aku kamu Dia dan istrinya Kita duduk berempat Aku DM makir ya Istrinya Aku bilang ayo kita Saya Aku minta maaf Aku bilang saya minta maaf Sebelumnya Kalau ada yang gak berkenan dengan saya Baik saya sengaja Ataupun tidak Saya berniat Mau ngajak Silaturahmi Untuk makan malam Saya dan suami Kamu dan suami Karena menurut saya Ini sudah tidak sehat Mau sampai kapan berlarut-larut begini Gak baik buat saya Karena saya punya keluarga Gak baik juga dari pihak kamu Aku bilang Mudah-mudahan Silaturahmi kita ini hasilnya baik Aku bilang gitu Malah Ditanggepin sama Oknum dokter itu Dengan postingan Saya diajakin Tabayun lagi nih Mau gak ya Tapi takutnya diprank lagi gitu Dan aku juga gak pernah ngeprank dia bun Gitu makanya Ya itu yang tadinya Kita gak mau melanjuti kasus ini Capek berlarut-larut Cuman aku juga jadinya Mau sampai kapan bun Dia gangguin aku terus Gitu loh Ya sampai Masalahnya dia niat banget Sampai preskon Membahas penyakit aku Gitu loh Ya biarin aja mestinya Iya sih ya Biarin anjing gonggong Kak Villa berlalu Kita happy-happy Nah masalahnya tuh Anjing bonggonggong ini Ngebawa Ngegiring orang-orang Sekarang ke dalam kehidupan media sosial aku Kehidupan semuanya Sehingga mengganggu juga karir dan pekerjaan aku bun Selalu akhirnya kita punya kontrak Kita punya apa tuh Jadinya Impactnya kena disitu gitu Aku sih percaya rezeki Allah yang atur ya gitu Cuman Kau percaya gak orang zolim Pasti akan dibalas kembali ke orang yang zolim Aku percaya itu sih Makanya kan harus kita Diam aja sambil Iya sih Makanya itu yang mungkin aku harus Iya kemarin tuh udah Gak mau banget sih Gak kepancing ya Makanya dia Menurut aku dia cerdas sih Untuk memancing Kerusuhan Keributan gitu ya Juara sih gitu Nah sedangkan aku tuh udah gak punya energi itu Makanya aku dengan etika Tapi kepancing Kepancing Makanya aku hebat Aku bilang Kalau itu maya istihani Tidak akan pernah terpancing Diam aja Iya bener ya Iya juga sih Nah makanya aku tuh ngerasa gitu juga Kayak Apa ya Mau sampai kapan gitu aku tuh Makanya aku tuh berusaha untuk Yuk ketemu yuk Duduk bareng gitu Ya kan niatnya dia selalu ngomong Saya tuh mengedukasi Saya mengedukasi gitu Yang diserang tuh aku gitu Baru hari ini juga kayak akhirnya Habib juga ngomong gitu Saya selama ini gak mau ikut campur Gitu Cuman kalau kita etikat baiknya Malah diginiin terus kan Ya saya juga harus berdiri Untuk istri saya juga Apalagi itu ganggu Sikis aku juga bun Ganggu ke Ya aku menyusui Ganggu ke anak-anak juga Karena Dia ini selalu mengup konten Muka aku di Di up Dengan caption yang menggiring opini Gitu Makanya aku bilang kayak Berarti gak takut dilaporin ya Iya justru Pada pelaporan kedua gimana tuh Makanya aku bilang gitu Yang aku bilang gini loh Kenapa sih gitu Kan dari awal juga aku laporin dia Tujuannya juga biar dia berhenti doang Gak sampe dia gak pengen orang di penjara bun Gitu Kok ini Kan dia kalau dia mau klaim menang Aku udah kasih Ya udah menanggi gitu Kayak kalau dia mau klaim menang Aku juga iya deh Tapi Tapi gue jadi lo ya Gue akan diemin sampe mampus Sampe orang Kalau aku sebagai orang yang Diserang oleh netizen Atau diserang oleh siapapun Aku selama ini Kalau misalnya lagi diserang sama siapapun Tanya dia tuh Gue diam aja Terserah Hidup gue Gue gak berantung sama dia Dia mau happy-happy Dengan serang-serang gue Ntar terus-serang gue juga abis Gak apa-apa deh gitu Iya sih ya Harus belajar cuek sih memang Ember Iya karena memang mungkin Banyak juga yang ngasih masukan Kayak bunda Karena memang dia pengen Cari perhatian elu Gitu Berarti gitu loh Kita dipancing Jangan sampe kita terpancing oleh permainan seseorang Nanti dia yang happy dong Iya sih Iya ya Aku juga Jadi menelah juga bun Gitu arahnya kemana Cuman di satu sisi lain ya bun Aku tuh ngerasa gini Dia paham gak ya Aku tuh masih berperasangka baik sama dia Dia ngerasa aku Jahatin dia Dia ngerasa aku salah sama dia Makanya tuh aku Pengen ketemu langsung tuh Pengen silaturahmi gitu loh bun Karena kan hablu minal Nasnya ada sama dia gitu Aku tuh gak kepingin Aku mati tuh aku punya musuh gitu Aku gak kepingin ada orang yang masih ngeganjel hatinya Kalau aku mau Sok-sok jagoan apa ya Aku lapar polisi aja terus bun Gitu ya Lanjut aja gitu Barang-barang Buktinya juga masih bisa gitu ya Dan peradilan juga masih bisa jalan gitu Tapi aku tuh justru Kenapa mau ngajak dia ketemu secara langsung Tuh pengen ngomong dari hati ke hati Gitu loh bun Kayak Kamu ada masalah apa sih sama saya Iya Cuman kayak Kamu tuh sakitnya dimana Sakit hatinya dimana Sakitnya tuh disini Aku pengen nanya Kalau sakit hatinya gara-gara aku laporin Aku kan jelasin Lah itu kan karena kamu duluan Nyerang aku fitnah aku Terus kamu sakit hatinya apa Ditangkep polisi Dibawa sama apa polisi Lah itu kan karena laporan polisian Karena kamu mengakses Barang bukti yang disita Gitu Terus kamu sakit hatinya apa lagi Kamu klaim kamu menang Ya aku iyain Gak aku bantah Gak aku apain Baru sekarang aku jelasin Gitu Makanya aku tuh mikirnya Kalau emang seandainya Oh biar Rame gitu Biar viral lagi Ya mbok ya baik-baik lah promosinya Ya udah baikan aja sih Aku bantu promosiin gitu loh Tanpa ada Pertengkaran begini terus Karena buat aku tuh Gak waras gitu Aku tuh gak pengen punya musuh aja Gitu Makanya aku berusaha Untuk menyelesaikan secara pribadi Karena buat aku itu tadi Dia biar bisa mengedukasi dengan ilmu Aku juga biar bisa memberi manfaat yang positif Gitu Karena Aku ngerasa ada Satu orang yang Ngerasa kecewa sama aku Itu impactnya Itu aku bilang Jadi ngaji salah Jadi hal positif yang aku lakuin salah Suami aku dakwah juga salah Impactnya juga kena ke suami aku Ke aku gitu Karena giringan opininya tuh keras banget Gitu Dan Apa sih hikmahnya Lo mendapat Jujut-jujut gitu Hikmahnya Aku bersyukur Alhamdulillah Rabbil Alamin Hikmahnya adalah Aku menjadi manusia yang tahu diri Menjadi manusia yang kartika Kamu tuh bukan apa-apa Dan bukan siapa-siapa Kartika kamu masih banyak kurang Aku jadi rajin introveksi diri Memperbaikin diri Menggali ilmu lagi Nambah ilmu lagi Dan baru sadar Bahwa memang Yang ternikmat dalam dunia ini Adalah ketika kita tuh Gak peduli dengan Makanya aku bilang tadi Hina aku Bully aku tuh gak masalah Gitu Karena aku mikirnya Aku gak kenal Tapi yang penting aku tidak dalam Kemaksiatan Atau dalam keburukan Yang Allah murkahi gitu bun Memang orang misunderstanding aja gitu Tapi kalau Jadulnya kartika sutri siap dibully gitu Gak masalah gitu Karena buat aku tuh Pujian tuh justru Menyesatkan aku Pujian bikin aku jauh dari Allah Aku jadi makin Sombong Sombong gitu Dengan adanya hari ini Aku dibully Tidak sama sekali Ngebuat aku Jadi ku fernikmat Aku tetap bersyukur sama Allah Dengan Kesehatan Rezeki Keluarga Anak Orang-orang di sekeliling Yang baik gitu Dan Alhamdulillah Dengan dibully oleh netizen Aku jadi bukan orang Yang gila duniawi lagi gitu Aku gak gila dipuji Aku gak gila Pencitraan depan manusia Aku gak gila manusia Mau ngomongin apa Harus baik tuh Enggak sama sekali Yang terpenting adalah Suami aku ridho Orang tua-orang tua aku ridho Mertua aku ridho Dan aku bisa menjadi orang tua yang waras Buat anak-anak aku gitu Biasanya kalo lagi ada serangan netizen Gue ini selalu berdoa sama Allah gini Ya Allah Rubahlah keburukan Menjadi semua kebaikan Betul bun Selalu belum ngomong gitu Betul itu Doanya orang-orang Orang-orang yang maksudnya Belajar berilmu ya bun ya Karena aku juga Introvesi diri loh bun Bukannya aku dibully gini Terus aku tambeng gitu Enggak Aku pengen Ya Allah Terima kasih Amba diingetin oleh netizen Dengan segala Ucapan mereka yang kasar gitu Pasti sebenernya ada meaningful Yang bisa kita resap Gitu Jadi rajin Untuk memperdalam lagi Jadi rajin Ya itu aku bilang Sebenernya hikmahnya tuh luar biasa Makanya kalo netizen bilang Mau nyerang aku Mau ngejatuhin mental Insya Allah sih enggak Gitu Mentalnya udah mental baja Tapi justru Ini Tidak Tolak balik aku Bahwa Allah tuh baik ya Dengan adanya begini Aku intropeksi diri Dengan adanya begini Aku memperbaikin diri aku Pasti banyak kurangnya gitu Kalo enggak kan lalai Kalo kita dipuji Malah kita lalai tuh Terus kita dibawa angin Sepoy-sepoi Terus dengan adanya kayak gini tuh Duduk Merenung Ya jujur ya bun Sholat nikmat Ngaji nikmat Ini kan hal yang mahal banget Dan akhirnya Pesannya suami lagi ngomong gitu Kamu tau enggak Allah tuh sifatnya pencubur Gitu Mungkin kamu selama ini sibuk Dengan media sosial kamu Mungkin kamu dulu kan sibuk Ngurusin diri kamu Visi kamu Untuk dipuji orang Untuk terlihat Mempesona Bagus Indah Pujian manusia lah kata Habib Tapi dengan adanya seperti ini Kamu jadi lebih deket enggak Sama Allah dan Rasulnya Kamu jadi lebih Nikmat enggak Kamu jadi lebih balik Lagi enggak gitu Dan Habib soalnya kanin gitu Ingat ya Yang paling sayang Dan peduli sama kamu Di muka bumi ini Allah dan Rasulnya Even aku pun bisa Nyakitin kamu Even aku pun bisa Kecewain kamu Orang tua kamu pun Bisa kecewain kamu Tapi enggak sama Allah dan Rasulnya Udah dari situ Ya juga ya Dari situ yang tadinya kita Kecintaan sama anak tuh Yang bucin ya bunya Kayak Waaah Anak tuh kayak Anak 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 gue Anak gue Anak gue Anak gue Gitu Sampai kadang-kadang kita Kalau mau sholat tuh Nunggu anak tidur dulu Anak nangis tuh takut Udah ntar sholat aja Ntar anak diem dulu gitu Padahal anak nangis Kita tinggalin sholat Itu enggak akan mati Gitu Akhirnya dengan ini Ilmu ini Aku belajar juga Kata Habib Kayak Anak itu titipan Betul Kalau seandainya Kamu dititipin Anak lalu Kamu malah jadi lalai Jauh sama Allah Jauh dari Rasulnya Jauh ibadah yang lain Termasuk ibadah ke suami Gitu Berarti ada yang salah Dengan pemahaman ilmu kamu Gitu Jadi kata Habib Kalau mau ngeliat ilmunya Bener atau enggak Aplikasi kehidupannya aja Outputnya ya Iya kata Habib gitu Jadi aku yang Di saat aku down Suami ngasih nasihat itu Justru rezekinya lagi adalah In love mula sama suami kan bun Gitu Mungkin kalau enggak ada ujian Aku sama suami mungkin bosen Apalagi aku orangnya Bosenan Aku orangnya yang kayak Ya bosenan gitu Dengan adanya yang kayak gini Justru aku bilang Ya Allah romantis banget ya Ngasih aku jatuh cinta sama suami Berkali-kali Dengan Hati-hati ya Mencintai manusia Nah tapi itu Mencintai manusia Iya bener Nah itu Habib juga selalu ngomong begitu Enaknya Habib gitu Aku kan suka puji beliau kan Dia selalu dipuji Kalau suami kan mungkin Ngasih hadiah ya Atau kasih Seneng gitu Habib itu justru enggak Setiap kali habis aku puji Dia datengin aku gini Aku manusia loh Dia bilang gitu Aku pasti kecewain kamu Sadar enggak sadar aku Aku pasti bakal kecewain kamu Tapi niat aku enggak ada Kata Habib gitu Jadi Ketika aku bujiin sama anak Juga sama Ed sayang Anak ini titipan Allah mau ambil kapan aja bisa Allah mau Kecewain dari anak Bisa Allah Jadi jangan Pernah jauh hubungan kamu Sama Allah dan Rasulnya Kalau kamu enggak mau di uji Dari orang-orang yang Yang di sekalian kamu gitu Baru gue bahas kemarin sama dia tuh Kalau dia juga sama nih Kreatif gue Dia terlalu bujiin sama anak Gue bilang gini Kalau kita terlalu Attach sama Nanti di ujinya Nanti anak ini akan ditampakkan Kekurangan-kekurangannya Kita jadi enak sama dia Iya Karena Allah cemburu Iya aku bilang Habib juga bilang gitu Kalau kamu bujiin sama aku Nanti yang ada apa Ditampakkan ketidak cemburu Di ujinya dari aku Kalau kamu terlalu cinta Dengan harta kamu Kamu di ujinya dengan harta kamu Ketika kamu cinta dengan dunia Kamu di uji dengan itu Terus kata Habib Kamu pernah Ini enggak apa Makanya waktu aku di uji sama netizen Kamu pernah haus pujian kali Dulunya segala macem Iya Habib dulu aku enggak pernah Mau makan Biar aku dipuji Badannya bagus gitu kan Dulu aku tuh Bener-bener ngejaga penampilan banget Nah itu Diuji kan Akhirnya kamu Bahwa Allah cuma mau bilang Yang bisa bawa kita Di akhirat nanti tuh Amal baik kita sendiri Orang belum tentu Mau ngedoain Fans kamu belum tentu Membacain yasin Buat kamu Belum tentu apa Jadi Yang aku jalanin tuh Justru ini Pendalaman Hijrahnya aku bun gitu Jadi Kata Habib ini warning juga Untuk kamu untuk Jangan sampai balik Ke masa lalu kamu lagi Karena iman orang tuh Digoyangin gampang banget Habib bilang gitu Oke Jadi Habib tuh Selalu memberikan ilmu Selalu melihat ke belakang Iya gitu Habib tuh selalu ngasih ilmu Ke aku tuh untuk Aku istiqomah Hijrah aku Dengan hubungan aku Ke Allah dan Rasulnya Karena Habib bilang Aku bisa mati Aku bisa kecewain kamu Aku bisa tinggalin kamu Aku bisa hilang begitu saja Kamu bisa kecewa dengan Anak-anak kamu Kamu bisa kecewa dengan Dunia ini Tapi kamu gak akan kecewa Sama Allah dan Rasulnya Ketika kamu melihat Nikmat apa yang Allah kasih Ketika kamu Sekarang makan bisa kan Ngunya kemarin gak bisa kan Kata Habib gitu Ketika kamu Lupa mungkin sekecil Apapun niatnya Allah Apa Apa kayak gitu Makanya Habib bilang gini Dari ujian semuanya Mudah-mudahan bonusnya Ini menjadi Ramadan terbaik kamu ya Gitu Mudah-mudahan kita nyampe Ke Ramadan Amin Amin Dengan apa yang dibuat Kemudian apa Apa yang pelajari ilmunya Juga outputnya Juga sama dengan ilmunya Amin Amin Dan mudah-mudahan Apa ya Hal ini bisa menjadi Pembersihan dosa Ketika Putri Amin Amin Dan mudah-mudahan juga Mereka-mereka yang disana Yang sakitnya juga Stephen Johnson Jadi ciri-cirinya adalah Dia melepuh ya Melepuh entah di alat vitalnya Entah di bibir Kirinya Iya Aku tuh beruntung Cuma di mulut dan di bibir Lumrahnya ternyata Itu bisa menyerang bagian kulit tertipis Dan tersensitif Di bagian alat vital Punggung Punggung tuh ternyata tipis bun Nah Jadi itu yang memang bisa menyerang Parah Sekali Nah Itu sangat banget Melepuh lagi Melepuh Dan bayangin itu juga terjadi Di bagian organ dalam kita Nah itu yang banyak menyebabkan kematian Karena itu Jadi kalau kalian kena Yang ada cairan putih Kayak Kayak belentung Kayak kebakar Kayak belentung gitu ya Terus dia gampang banget Pecah Ketika dia pecah Itu tuh gak akan ular Tapi setelah udah pecah Kulit yang kena itu Dia gak akan recovery Tanpa yang adanya Obat steroid Untuk inflamasinya ya Iya Tapi inget Obat steroid Harus di bawah Pengawasan dokter Karena ada efek samping Yang berbahaya Dosisnya juga Harus dikontrol di bawah Pengawasan dokter Gitu Tapi yang paling penting Kalau ngalamin itu semua Jangan dianggap ringan Jangan dianggap remeh Karena itu bisa kena Sekujur tubuh Dan bagian organ dalam Dan menyebabkan kematian Dan harus dicari tahu Apa alerginya Biar gak terulang lagi Biar gak terulang lagi Baiklah aku doain Mudah-mudahan Netizen Ini netizen Indonesia Ini kan terkenal sekali Sampai ada surveinya Bahwa sebagai netizen Dengan mulut tersadis Atau terpedas Itu ditasbikin oleh Gue lupa sama siapa gitu ya Pokoknya ada surveinya gitu Jadi ya Kita sebagai rakyat Indonesia Ini dilatih mental Sebagai public figure ya Di Indonesia Gak usah bagi figure Kadang-kadang yang lewat-lewat Yang salah Kadang-kadang manusia ini kan Belum ngebaca Intinya Udah baru judulnya aja Udah Memang kita yang Sebagai orang-orang Indonesia Ini dilatih mental Untuk kuat Alhamdulillah Karena netizennya sadis-sadis Dan pesan Jangan pernah kita merasa Bahwa kita gak ada kekurangan Jadi setiap manusia Sebelum memperingatkan orang lain Peringatkan diri kita sendiri dulu Apakah kita sudah menjadi orang yang sempurna Atau belum Kalau kita sudah menjadi sempurna Kita boleh salah-salah lain orang Tapi kalau diri kita belum sempurna Nah Jangan gampang menyala-nyalakan orang Karena kita adalah Makhluk yang kurang sempurna Masya Allah Jadi gue tosnya ya Tapi keren dong Keren Kalau bunda kan berdasarkan pengalaman Wawasan juga Oke thank you Kartika Putri udah mampir ke rumah ke Jaten Aku kan mau nginep rencana Oh iya Tadi dia ngomong pengen nginep disini Soalnya dia lagi mau bangun rumah Yang pengen kayak rumah ini Amin Amin Mau rumah kan Insya Allah Amin Amin Nanti aku belajar ke Habib ya Iya Bunda Tapi jangan rame-rame Iya Kita-kita aja Bener ya Kita disini Yaudah bunda kalau mau pulang pulang duluan aja Aku mau rebari Bye Dahan Hati-hati ya bunda Enak banget rumahnya Rumah Wong Soke I'm out of my house tonight I bet you stick your home fire I bet you stick your home fire But I just mean Maybe you're too stupid to realize you've got a demon Stick it, stick it, stick it, stick it Always gotta be alive Terima kasih telah menonton!